Halo guys, selamat datang kembali di Rekage Channel Sekarang Rekage akan bahas mengenai cara menghilangkan pusing saat bangun tidur Cara menghilangkan pusing saat bangun tidur bisa kamu terapkan di rumah Berbagai cara tersebut juga mudah untuk dilakukan dan efektif dalam meredakan kepala pusing Nah, mari kita simak penjelasannya Selangkan pusing saat bangun tidur bisa dengan minum air putih yang cukup hingga mengkonsumsi obat peredah nyeri Berikut ini adalah penjelasannya Bangun secara perlahan Untuk meredam rasa pusing, kamu disarankan untuk bangun dari tempat tidur secara perlahan Cobalah untuk duduk terlebih dahulu sebelum bangkit dari tempat tidur Jika dirasa pusing sudah membaik, kamu dapat berjalan secara perlahan Lalu minum air putih yang cukup Ketika tubuh kekurangan cairan Sirkulasi darah ke otak akan terganggu Sehingga membuat keluhan pusing saat bangun tidur terjadi Oleh karena itu, cara menghilangkan pusing saat bangun tidur bisa berupa minum air putih yang cukup Meskipun kamu tidak merasa haus sekalipun Lalu hirup aroma minyak esensial Kamu juga bisa menghirup aroma minyak esensial ketika pusing saat bangun tidur menyerang Minyak esensial seperti minyak peppermint dan minyak lavender Mampu mengurangi rasa pusing berkat sifat relaksasi yang dimilikinya Selain dapat dijadikan sebagai salah satu cara menghilangkan pusing saat bangun tidur Menghirup aroma minyak esensial juga dapat meredakan sakit kepala, mual, dan rasa cemas Lalu minum air jahe Bila keluhan pusing saat bangun tidur disertai dengan rasa mual Kamu dapat mengkonsumsi air rebusan jahe Minum air jahe sudah lama dikenal mampu meredakan mual dan muntah Namun ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi air rempah ini ketika merasa mual Cara membuat air jahe pun cukup mudah Kupas dan cuci satu ruas jahe Lalu iris tipis-tipis setelah itu masukkan irisan jahe tersebut dan dua gelas air ke dalam panci Rebus selama 10-20 menit atau sampai mendidih Air jahe siap untuk dijadikan sebagai cara menghilangkan pusing saat bangun tidur Lalu sebagai konsumsi obat peredah nyeri Obat peredah nyeri seperti ibuprofen tidak hanya dapat digunakan untuk mengatasi sakit kepala Tetapi juga pusing saat bangun tidur Obat ini umumnya dijual secara bebas di apotek Tetapi kamu dianjurkan untuk selalu mengikuti aturan konsumsi yang tertera pada kemasan Untuk menghindari efek samping yang mungkin terjadi Selain itu jangan mengkonsumsi obat ini lebih dari 10 hari berturut-turut Oke guys sekian saja info dari are kaget channel Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys Dan see you bye bye